Kita muli dia, kita hina dia, takutnya nanti Allah ubah Kita Allah ubah jadi lebih buruk dari dia Terus dia Allah ubah jadi lebih baik daripada kita Sedangkan kita tidak tahu sekarang kita lebih baik Dari dia kita tidak tahu, bisa jadi kita lebih buruk Cuma sekarang aib kita belum ada yang tahu saja Karena aib kita masih kita tutup Tapi kalau aib kita sudah dibuka semua Allah Mungkin kita tidak kuat keluar rumah karena malu Oke, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi sama Henrico di channel Rico Youtuber Amatir Jadi gini teman-teman Ini ada lagi berita dari Ferdian Palaika Katanya dia dibully, dikerjain di dalam sel itu sama polisi sama tahanan Jadi dia dimasukin ketong sampah teman-teman, abis itu didorong Didorong, muter, sampai dilihat ini namanya sampah Karena dia kemarin ngeprank makanan isi sampah Jadi dia dibully seperti itu teman-teman Hi guys, ini naman yung sampah guys Dia disuruh olahraga, disuruh Scott Jam Terima kasih Terima kasih siap-siap api yang bergabung itu kalau kami jelma bagu-bagu rumah nyimak yo jadi suruh sekolah menurut berapa puluh suruh berdiri habis ditanya disini disuruh bilang abdi jelma beleguk suruh disuruh ngomong gitu sejati lagi ngomong gitu ada orang lewat belakang dikebuk dia coba kita ulang ya tadi sampai pada tadi dia lagi suruh bilang abdi jelma beleguk lagi ngomong kayak gitu lewat orang di belakangnya dikebuk buku coba kita ulang hai 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 makhluk tuh disiksa teman-teman dia kurang denger nanya apa bang suruh push up lagi suruh suruh olahraga lagi jadi teman-teman saya enggak mau ikut-ikutan bully mencaci menghina dia seperti hampir semua orang sekarang menghina dia memang dia bikin salah ya kan tapi dengan kesalahan dia enggak membuat kita jadi lebih baik dari dia saya enggak bakal ikut-ikutan matawain ke hampir semua yang saya tahu itu matawain kalau bikin konten konten yang nge-bully dia gitu nge-bully dia berharap penonton senang viewnya naik padahal dengan kita nge-bully nggak ada jaminan kita lebih bagus dari dia kan jadi nggak mau ikut-ikutan nge-bully nge-bully nggak mau ikut-ikutan menghina karena manfaatnya apa nambah enam nambah dosa kita aja kita transfer dosa kita apa-apa hal kita ke dia dosa dia kita ambil dan ya sekarang kan udah ngejalanin apa yang dia berbuat teman-teman takutnya teman-teman kalau kita nge-bully dia contoh kayak gini ada nanti dia zaman akhirnya kena ada dajjal terus ada satu orangnya sombong mana dajjal nggak takut saya sama dajjal kalau ada dia mau saya ajar dan ini ada kisahnya Hai ulama bilang gitu kan jadi ngerti Allah jumpahkan dia dengan dajjal pas jumpa jadi pengikutnya nge-bully menjalik takutnya kita kayak gitu juga teman-teman kita pulih dia kita hina dia takutnya nanti Allah rubah kita Allah rubah jadi lebih buruk dari dia terus dia Allah rubah jadi lebih baik daripada kita sedangkan kita enggak tahu sekarang kita lebih baik dari dia kita enggak tahu bisa jadi kita lebih buruk cuman sekarang air kita belum ada yang tahu aja karena air kita masih kita tutup tapi kalau air kita sudah dibuka semua Allah mungkin kita enggak enggak kuat keluar rumah karena malu mungkin lebih parah lagi dibully dari hidup daripada si Ferdian ini bagaimana juga dia akan saudara kita orang Islam juga itu kalau dia minta ampun sama Allah Masya Allah kasih ampun sebelum dia mati kenapa kita jadi mengklaim menghina dia seolah-olah kita lebih baik ini semua sahur lagi itu ajalah banyak-banyak nanti banyak umum banyak salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati